Hai Hei semuanya balik lagi nih warga anime kali ini Mimin akan membahas tentang haganezuka Hotaru dari Kimetsu no Zaiba dan langsung saja tanpa bahasa basi lagi Mari kita mulai Hagenizuka Hotaru adalah seorang karakter dari Kimetsu no Zaiba yang ditampilkan ahli dalam pembuatan pedang tajam termasuk membuat pedang yang mampu membunuh iblis Hagenizuka adalah orang yang membuat pedang Tanjiro berkali-kali hingga yang terbaru saat ini Apabila pedang buatannya patah ia selalu ditampilkan kesal dan marah dengan Tanjiro meski Tanjiro sudah terbiasa dengan kebiasaan marahnya tersebut Hagenizuka Hotaru adalah seorang individu yang berdarah panas Ia tampaknya menunjukkan sedikit perhatian jika ada tentang apapun selain pedang yang dia ciptakan Kecintaannya pada pedang begitu kuat sehingga dia bisa berbicara tentang hal-hal tersebut untuk jangka waktu yang lama Suatu sifat yang unik bahkan diantara orang-orang dari desa pedang Dari segi penampilan, Hagenizuka Hotaru mengenakan jubah bermotif bunga matahari Dan topi tradisional yang besar dengan lonceng angin bunga gantung Dan kepalanya dibungkus kain berbintik dan wajahnya disembunyikan oleh topeng Hyotoko Mirip dengan Urukwadeki yang juga menengan topeng Tengnu Selama ak desa pedang, ia terlihat dengan tubuh yang lebih berotot dibanding dengan penampilannya di awal manga maupun anime Di balik topeng Hyotoko, ternyata Hagenizuka Hotaru menyimpan wajah yang sangat tampan Dan untuk penggemar yang belum tahu, ternyata dibalik topeng Hyotoko tersebut Hagenizuka Hotaru menyimpan wajah yang terbilang cukup tampan dan mengesona Tanpa topeng Hyotoko, Hagenizuka Hotaru ditampilkan memiliki rambut hitam yang panjang Ia memiliki mata yang tajam dan alis yang tebal Ketika proses dalam pembuatan pedang terbaru Tanjiru, Hagenizuka Hotaru terluka pada bagian mata kiri Karena olah iblis sebulan nomor 5, Kyoko Meski terluka dan disebelahnya ada iblis tersebut, ia tetap mengabaikannya Dan lebih memilih terus memandai bedang tanpa gentar sedikitpun Dan hal unik lain dari Hagenizuka Hotaru adalah saat ia tidak mengenang topeng Ia memiliki mata yang rajam serta tampang yang terlihat serius dan pokoknya cool banget deh Dan sangat berbeda sekali saat ia mengenakan topeng Hyotoko Ia malah bertingkah konyol sekali dan dia malah seperti orang bodoh saja Dan sangat berbanding terbalik saat ia melepas topengnya Mimin malah jadi curiga kalau Hagenizuka Hotaru memiliki keperibadian yang ganda Sampai sekarang Hagenizuka Hotaru masih hidup Jadi buat para penggemarnya kami ucapkan jangan khawatir Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang sosok Hagenizuka Hotaru ini Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan tulis saja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Oh iya kalian boleh request juga tentang apa yang harus mimpin bahas selanjutnya Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di warga anime Sayonara Sayonara Sayonara